Intro Sejumlah relawan yang tergabung dalam gerakan Golkar Ganjar dalam kurung G2 secara resmi menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Menurut mereka, Ganjar merupakan sosok cerdas yang potensial untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia. Menurut kelompok relawan ini, Ganjar adalah sosok yang tepat dalam memimpin bangsa ini pasca Jokowi karena memiliki kompetensi dan visi yang jelas terkait keberlanjutan visi pembangunan Indonesia maju. Lebih lanjut, Ketua Umum Relawan mengungkapkan bahwa negara ini harus dipimpin oleh orang yang paham problem bangsa dan tahu cara menyelesaikannya. Menurutnya, Ganjar sudah berpengalama dua periode memimpin Jawa Tengah yang merupakan provinsi besar di Indonesia. Keberhasilan Ganjar dalam memimpin telah diakui prestasinya oleh kemendagri dengan mendapatkan penghargaan kepala daerah berprestasi. Itu artinya, Ganjar Pranowo teruji sebagai pemimpin, teruji bekerja, dan tahu cara mengatasi berbagai persoalan bangsa. Lebih lanjut, Ketua Relawan mengungkapkan gerakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 akan terus dilakukan kader muda Partai Golkar mulai dari pusat dan akan diikuti oleh simpatisan kader muda Golkar di seluruh daerah di Indonesia. Karena kami sebagai kader Partai Nasen, kader Partai Minrat, dan saya dari kader Partai Golkar, kami semua bertekad bulan mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024 di rumah aspirasi Ganjar Pranowo Menteng di Polgoro 72. Merdeka! 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 Ganjar Pranowo Presiden! Sang-sangat menerus penjuang-juang! Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya memberikan Opini. Ada elit-elit politik yang diorkestrasi oleh The Godfather untuk mencari kekuasaan dan menguasai Indonesia. Kemarin saya mengatakan bahwa bolehlah mereka bermain-main di tingkat elit. Seolah-olah negeri ini adalah negeri nenek moyangnya. Mereka mau memperlakukan Indonesia semaunya dia, semaunya mereka. Mereka hanya ingin berkuasa, tidak ingin mengabdi kepada rakyat. Saya mengatakan dengan jelas, boleh mereka bermain-main di level atas, tapi belum tentu di level bawah. rakyat akan mengikuti apa kata mereka. Karena rakyat mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjaga Indonesia. Karena rakyat tahu persis siapa pemimpin terbaik untuk negeri ini. Rakyat berdaulah. Rakyat tidak lagi bisa didikti seperti zaman Orde Baru. Tidak ada ketakutan apapun dari rakyat atas paksaan dari para elit politik maupun The Godfather. Nah, belum kering ucapan saya. Ternyata yang saya prediksi benar adanya. Partai-partai besar yang berkoalisi, membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Mereka jumawa yakin bisa memenangkan kontestasi PIPRES tahun 2024. Mereka yakin berkuasa. Tapi ternyata kader-kadernya di bawah di berbagai daerah mulai melakukan perlawanan. Seperti yang kita lihat di video tadi. Beberapa kader dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Pan, dan partai-partai yang lain melawan. Mereka tidak mau mendukung yang diinginkan oleh elit-elit partai yang di tingkat atas. Mereka tetap kegah, bersikukuh, mendukung Ganjar Pranowo. Ini kenyataan. Ini baru kader. Rakyat mempunyai logika tersendiri. Kader saja yang seharusnya tunduk dan taat pada perintah partai bisa memberontak apalagi rakyat. Rakyat tidak bisa didikti oleh elit-elit partai. Rakyat berdaulat. Jadi, saya mempunyai optimisme bahwa rakyat akan menentukan pemimpin terbaik untuk Indonesia ini. Rakyat tidak mau orang yang terlalu ambisius ingin berkuasa. Kita tahu permainannya. Bayangkan The Godfather. Mengapa dia ingin cawe-cawe dan mengorkestrasi para elit-elit partai. Digerakkan ke sana kemari. Gerindra, Gokar, Pan, PKB, PSI. Karena apa? Karena ingin mengamankan kepentingannya. Banyak hal yang belum selesai. Takut dia nanti diutik-utik oleh rakyat. Karena ketakutannya itu dia mulai masuk merangsek kemana-mana. Dan di permukaan dia mengatakan, oh saya tidak ikut campur. Saya tidak cawe-cawe. Ini basi. Rakyat tahu mana pemimpin yang jujur, mana pemimpin yang berbohong. rekam jejak tidak bisa dihapuskan. Jadi sahabat Indonesia, marilah kita membangun optimisme. Kita membangun optimisme di lingkuan terdekat kita. Untuk memilih pemimpin terbaik. Jangan lagi kita terperdaya oleh omongan-omongan elit-elit di negeri ini. Belum tentu mereka memikirkan kita. Mereka hanya ingin mementingkan kepentingan sendiri. Mereka hanya ingin memperdulikan kepentingan sendiri. Mereka hanya peduli dengan ketakutan mereka sendiri. Lalu memanfaatkan kita sebagai rakyat. Jangan mau. Kita harus merdeka. 78 tahun Indonesia sudah merdeka. Kita pun harus merdeka. Kita pun harus berdaulat. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Camkan itu. Artinya kita berdaulat di bilik suara untuk menentukan pemimpin Indonesia terbaik. Bukan pemimpin yang diorkestrasi oleh The Godfather, oleh permainan elit-elit politik, dan hanya ingin berkuasa. Kita mencari pemimpin yang punya rekam jejak melayani rakyat. Yang bisa bersatu, menyatu dengan rakyat, menyapa rakyat dengan bahasa rakyat. Yang bisa nge-blend dengan keringat rakyat. Bukan pemimpin yang hanya ongkang-ongkang di level atas. Pemimpin-pemimpin yang terindikasi memakan uang negara, uang rakyat. Bertrayon-trrayon. Tidak tersentuh. Jangan memilih pemimpin seperti itu. kita harus tarik pemimpin yang terbaik. Ini perlawanan rakyat atas kehendak yang semena-mena dari para elit di negeri ini yang diorkestrasi The Godfather. Sahabat Indonesia, mengapa bahwa negeri ini akan baik-baik saja kalau dikelola oleh orang baik? Kita harus melihat dan mempertimbangkan dengan serius rekam jejak orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Kalau rekam jejaknya penuh darah, kalau rekam jejaknya pernah mempunyai sejarah membunuh anak bangsa sendiri, kalau rekam jejaknya pernah menggaungkan politik identitas untuk memecah pelah bangsa, jangan dipilih. Carilah pemimpin yang soft, yang mempersatukan, yang membawa kedamaian dan akhirnya kesejahteraan kita itu akan diangkat oleh pemimpin yang amanah. Pemimpin yang mau melayani dan mengabdi kepada rakyat. Pemimpin yang memwakafkan waktunya untuk negeri ini dan mengabekan kepentingan keluarganya sendiri. Kita lihat, kita lihat juga bagaimana seorang pemimpin, apakah dia mempunyai keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang sangat taat terhadap agama, atau sebaliknya. Saya yakin, saya optimis, rakyat Indonesia mempunyai logika dan pertimbangan yang cerdas. Kita tidak mau lagi didikte oleh siapapun untuk memilih pemimpin kita. Sekali lagi saya sampaikan, carilah pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang terlalu ambisius ingin berkuasa. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam Satu Indonesia, Salam Pancasila, Salam Indonesia Dami. Saya Rudy Eskamber. Terima kasih telah menonton!